Intro Salam Entrepreneur UC Onliners Kali ini kita akan mulai membahas tentang strategi pemasaran atau marketing strategi Ada 4 modul yang akan kita pelajari selama 4 minggu Dan pada minggu pertama kita akan bahas mengenai 3C dalam marketing Tentunya harus dibedakan antara strategi pemasaran dengan manajemen pemasaran Karena pengertian strategi dari bahasa Yunani strategos itu artinya general Jadi sebuah keputusan-keputusan yang lebih sifatnya itu menyeluruh dan berorientasi ke masa depan Dalam strategi pemasaran kita akan lebih banyak bicara tentang pelanggan Dan juga apa yang kita tawarkan kepada pelanggan Pelanggan dalam hal ini kita akan berusaha nantinya menjawab tentang siapa pelanggan kita Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan Nah kalau kita berhubungan dengan penawaran artinya value proposition yang kita tawarkan kepada customer kita Maka ini kita harus lebih jauh menganalisis dari apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan Serta apa saja persyaratan dan apa saja kerelaan dari pelanggan untuk membeli produk yang kita tawarkan Tentunya tiga hal yang akan kita pelajari dalam modul pertama dari tiga C ini Yaitu tentang customer, kemudian tentang company, dan yang ketiga adalah tentang competitors Customer artinya pelanggan, company adalah perusahaan kita, dan yang ketiga adalah mengenai pesaing atau competitors Ada tools-tools yang akan kita pelajari bersama bagaimana menganalisis kebutuhan dari pelanggan Tentu dalam marketing kita tidak hanya membahas tentang apa yang dibutuhkan Tetapi lebih pada apa yang menjadi keinginan Karena keinginan manusia itu sangat tidak terbatas Sangat beraneka ragam Dan seringkali keinginan pelanggan itu tidak bisa diutarakan secara langsung Artinya apa? Sebagai contoh, misalnya orang ingin membeli kendaraan Mobil misalnya Dia mungkin mengatakan bahwa saya ingin mobil yang hemat Hemat energi maksudnya Hemat BBM Saya ingin mobil yang kuat, murah Tetapi pada ujungnya tiba-tiba dia bisa saja membeli mobil yang boros Karena mungkin dia ingin status Dia ingin luxury atau kemewahan Dia ingin mungkin katakanlah gaya dengan mobil yang digendarai Jadi sebuah keinginan ini harus kita analisis Lalu dalam minggu yang pertama atau modul pertama ini juga kita akan bahas tentang Analisis company, menganalisis perusahaan kita Dan yang terakhir nantinya kita akan membahas tentang competitors Tiga hal ini Ini yang akan membentuk strategi pemasaran Yang akan dilanjutkan pada modul kedua yaitu tentang analisis SWOT Demikian mengenai pengantar Untuk masuk ke dalam 3C dalam strategi pemasaran Tiap-tiap bagian atau sub-modul dari 3C ini Bisa dipelajari di video-video pembelajaran berikutnya Demikian dari saya Saya Nur Agustinus Salam Entreprener Terima kasih telah menonton